Intro Seperti biasa, saya bertugas menjemput ponakan Ponakanku cukanya jalan-jalan Jika setelah dijemput, dia pasti akan minta jalan-jalan ke suatu tempat Nah kali ini saya ketemu dengan burung layang-layang batu Burung layang-layang batu ini mirip dengan burung seriti dan burung walet Namun bedanya kalau burung layang-layang batu ini suka bertengger Baik itu di kabel maupun di ranting-ranting Sedangkan burung walet sama burung seriti Mereka karena punya kaki yang pendek jadi susah untuk bertengger di kabel atau di pohon Cuma memang agak sulit sahabat untuk merekam burung layang-layang batu yang sedang peterbangan seperti ini Kalau mata kita tidak benar-benar jeli, kita akan kehilangan jejak Lagipula mengoperasikan kamera tidak semudah dengan kita menggunakan mata Walaupun mata kita dengan jelas dapat melihatnya Tapi ketika kita menggunakan kamera untuk merekam Pasti ada kesulitan tersendiri Kecuali jika mereka yang sudah profesional dan lihai Bagi kami para pemula yang masih belajar menggunakan kamera Sangatlah kesusahan Bisa dapat gambar saja sudah bagus Coba lihat dia peterbangan seperti itu Pasti sahabat yang menonton video ini akan sedikit pusing Ketika saya menggerakkan kamera begitu cepat Namun begitulah kesusahan merekam burung yang sedang terbang Apalagi dengan kecepatan terbang yang tinggi Dan burungnya cukup kecil Mungkin kalau yang terbang burung elang Yang ukurannya lebih besar Akan sedikit lebih mudah Namun jika burung elang tersebut terbang dengan kecepatan tinggi Itu juga akan mempersulit kita Burung layang-layang batu akan kembali bertengger Jika mereka sudah kelelahan Kadang membutuhkan waktu cukup lama untuk bertengger Mereka akan terbang kembali Jika mereka sudah merasa fresh Dan akan kembali mencari makanan Salam Lestari Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!